Intro Halo assalamualaikum anak-anak Selamat pagi Berjumpa kembali bersama Ibu Tia Rahmawati Dari Universitas Siliwangi dalam mata pelajaran geografi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetisi dasar 3.7 Yaitu menganalisis dinamika hidrosper dan dampaknya terhadap kehidupan Dengan materi pembelajaran siklus hidrologi Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Peserta didik mampu memahami pengertian siklus hidrologi Dan jenis-jenis siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Baik sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini Mari kita berdoa dalam hati masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik untuk absensi silahkan isi di kolom komentar Dengan format nomor absensi dan nama lengkap Bagi yang tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini Bisa menghubung Ibu di personal chat ya Nah silahkan Sediakan alat tulisnya Dan catat poin-poin penting yang Ibu sampaikan Hingga akhir video ya Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air Air yang berada di bumi Baik itu dalam bentuk padat, cair maupun gas Disebut dengan hidrosfer Ilmu yang mempelajari tentang air disebut dengan hidrologi Apakah kalian tahu bahwa jumlah air di bumi ini ralit tetap? Ya benar sekali anak-anak Bahwa jumlah air di bumi ini ralit tetap lho Apa sih yang menyebabkan bahwa jumlah air ini ralit tetap? Karena adanya suatu siklus hidrologi Siklus hidrologi ataupun daur air Adalah suatu sirkulasi air Yang menggambarkan suatu molekul air atau H2O Dari atmosfer ke bumi Ataupun sebaliknya Daur air yang terjadi di bumi ini tidak berhenti dan ralit tetap Daur air ini menggambarkan suatu lingkaran yang disebut dengan siklus hidrologi Jadi dalam siklus hidrologi ada beberapa tahapan Yang pertama evapurasi atau transpirasi Yang kedua ada kondensasi Yang ketiga ada preksipitasi Yang keempat ada rangup Infiltrasi Dan yang terakhir ada porkolasi Semua rangkaian tersebut akan kembali lagi ke laut Nah kita akan bahas Ada tiga jenis siklus hidrologi yang ada di permukaan bumi Yang pertama ada siklus pendek Yang kedua ada siklus sedang Yang ketiga ada siklus panjang Kita bahas dulu yang pertama yaitu siklus pendek Siklus pendek merupakan siklus Dimana suatu air yang terbuka Atau perairan yang terbuka yaitu laun Mengalami suatu proses penguapan Dan terkondensasi di atmosfer Dan terbentuk awan-awan Ketika awan tersebut tidak mampu menampung jumlahnya Akan terjadi hujan atau preksipitasi di lautan Jadi siklus pendek ini terjadi secara lokal Dimana air yang berasal dari lautan Akan kembali lagi ke lautan di wilayah tersebut Yang kedua ada siklus sedang Siklus sedang ini wilayahnya relatif Sangat luas dimana air yang berasal dari lautan Akan diturunkan di daratan Berbeda dengan siklus pendek tadi Dimana air yang berasal dari lautan Akan turun lagi di lautan tersebut Nah siklus sedang ini terjadi ketika Suatu penguapan atau transpirasi dan evaporasi Dari tumbuhan serta perairan terbuka Ke atmosfer dan terjadi kondensasi Awan tersebut akan terbawa secara Vertikal ke daratan Ataupun anpeksi Yaitu gerakan secara mendatar ke daratan Nah di daratan tersebut Awan tersebut akan melakukan suatu proses Presimitasi ataupun hujan Hujan tersebut atau air hujan yang sampai ke permukaan bumi Akan melalui dua proses Yaitu rangkau ataupun aliran permukaan Yang kedua infiltrasi ke dalam tanah Yang selanjutnya ada proses percolasi Yaitu resapnya air secara horizontal Nah jadi kita bisa lihat perbedaannya Antara siklus pendek dan siklus sedang Antara suatu wilayah yang cakupannya cukup kecil Dan juga wilayah yang cakupannya relatif besar Yaitu daratan dan lautan Siklus panjang diawali oleh dua proses Yang pertama epoporasi Yang kedua ada transpirasi Biasanya digabungkan menjadi epopor transpirasi Dimana suatu proses penguapan Yang berasal dari peralian terbuka Dan juga dari tukuhan Pada ketika tertentu Akan terkondensasi menjadi awan Awan tersebut terbawa oleh angin Ketempat yang lebih tinggi di daratan Dan tersublimasi Ketika awan tersebut tidak mampu menahan bebannya Maka akan terjadi hujan berbentuk gletser Atau presipitasi Gletser yang sampai ke permukaan Dan juga mencair akan masuk ke parit Maupun sungai yang di sekitar sebut dengan ranung Sisanya akan masuk ke dalam tanah secara vertikal Yaitu infiltrasi dan dilanjutkan dengan porkolasi Yaitu meresapnya air secara horizontal Dan membentuk air tanah Selanjutnya Lelehan es maupun air tanah Di permukaan yang tinggi akan kembali lagi ke laut Siklus tersebut akan terjadi secara terus-menerus Nah, anak-anak Kita kan sudah membahas 3 siklus Yang ada di permukaan bumi Ayo Yang pertama ada siklus pendek Yang kedua ada siklus sedang Dan ada siklus panjang Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah Siklus hidrologi atau daun air Merupakan suatu gambaran perjalanan molekul air H2O Dari atmosfer ke permukaan bumi Ataupun sebaliknya Dan siklus hidrologi ini terjadi secara terus-menerus Dan siklusnya relatif tetap Untuk materi minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang Karakteristik dan dinamika perairan laut Dan juga persebaran serta pemempatan biota laut Jadi dari sekarang Silahkan anak-anakku Membaca dan mencari referensi sebanyak-banyaknya Untuk materi yang akan kita pelajari di minggu depan Akhirnya kala Ibu mengucapkan terima kasih Dan tetap semangat untuk anak-anakku semua Tetap jaga kesehatan Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung di kelas ya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh